Kek ini ternyata terbuat dari tape loh, rasanya enggak enek dan teksturnya juga lembut. Yuk simak cara buatnya. Sama seperti halnya pro tape, bahan dasar untuk bolu tape ini yaitu tape singkong. Kita buang serat dari tape singkongnya, lalu tape singkong ini sebelum kita campur dengan adonan, kita tambahkan kental manis supaya ada rasa manisnya, dan tambahkan santan supaya rasanya lebih gurih ya teman-teman. Lanjut, ketiga bahan ini kita haluskan sampai benar-benar halus dan tercampur rata ya. Nah, kalau sudah halus dan tercampur rata seperti ini, matikan choppernya, lalu kita sisihkan. Lanjut, kita campur 4 butir telur ayam, jangan lupa kuningnya harus masih bagus seperti ini, supaya enggak bau amis dan tetap fresh ya rasanya. Lanjut, tambahkan gula pasir sama emulsifier, kemudian ini kita mixer dengan kecepatan tinggi, sampai warnanya putih terus mengembang dan teksturnya juga kental ya. Jadi yang membedakan dengan prol tape untuk bolu tape itu menggunakan pengembang bisa seperti emulsifier seperti SP, TBM atau opalit. Kalau sudah mengembang, masukkan tape yang sudah dihaluskan tadi, kemudian ini kita mixer lagi sampai tercampur rata. Bisa juga kalau misalkan teman-teman mau aduk dengan spatula, dan kalau pakai mixer lebih cepat tapi hati-hati ya. Kalau kita enggak tahu kecepatannya alias terlalu over, teksturnya dari cake-nya bisa turun teman-teman. Di sini pun kalian harus menggunakan kecepatan yang paling rendah aja. Setelah bahan kering kita masukkan, mixernya dengan kecepatan rendah aja. Cukup sampai tercampur rata, jangan terlalu lama karena bisa turun adonannya. Lanjut, masukkan margarin yang sudah dicairkan. Dan ini penting banget ketika kita aduk, ini harus benar-benar enggak ada margarin yang mengendap. Jadi harus tercampur rata supaya teksturnya enggak bantat. Lanjut, ini kita masukkan atau kita tuangkan ke loyang ukuran 20x20 cm. Kemudian oles tipis dengan margarin. Dan kita tabur lagi di atasnya keju parut dan juga kismis. Untuk topping ini opsional, kalau teman-teman enggak suka kismis bisa kalian skip aja ya. Tinggal kita oven sampai matang. Nah untuk ovennya sendiri, jangan lupa kita panaskan terlebih dahulu supaya panasnya lebih merata ya teman-teman. Ini kita panggang kurang lebih sekitar 30-40 menit atau sesuai oven masing-masing. Caranya gampang banget. Untuk tahu bolu ini udah matang apa belum, tinggal kalian tes tusuk aja. Kalau masih nempel ditusukan berarti itu belum matang. Kalau enggak ada adonan yang nempel berarti sudah matang. Tekstur bolu ini super lembut, cocok banget dijadikan teman ngeteh atau ngopi. Oke deh like videonya kalau kalian suka ya. Selamat mencoba!